Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren Gue kecil, gue kecil, gue kecil, gue kecil Arti ini menurut saya adalah sosok yang sangat persisten Dia selalu mengejar apa yang dia mau Dia adalah sosok yang sangat cerdas Karena dia mau selalu buka wasa dengan belajar dan membaca Dan pemikir yang amat sangat maju dan modern di Indonesia Jadi sisi itunya yang kita angkat Sisi soal pendidikannya yang kita angkat Bahwa semua ilmu pengetahuan yang kita punya Kalau gak di-share ke orang lain, percuma Dan Kartini sadar akan hal itu Oke, cut Problemanya Kartini tuh jauh lebih absurd Dan jauh lebih filosofis Jauh lebih dekonstruktif, jauh lebih postmodern Sebenernya gila, postmodern tuh di abad 21 loh adanya Dia lahir tahun 1878 Meninggal di 1901 Jadi bener-bener sesuatu fakta yang membuat kita sebagai seorang Indonesia lainnya tuh malu dan ingin berkaca gitu Gila ya bahwa kita diingatkan kembali bahwa orang Indonesia tuh ada kemampuan untuk berpikir sejauh itu dan seprogresif itu Berarti kan itu sebenernya ada di DNA kita Kenapa kita belum nyampe situ ya Apakah karena kita malas Atau apakah kita emang harus ngalamin represi sebesar Kartini dulu Baru kita akan flourish menjadi seorang pemikir yang segitu matang ya I don't know Gitu Aksion Aksion Saya selalu merasa bahwa sebegitu banyak masalah di Indonesia bisa diselesaikan dengan majunya pendidikan di Indonesia Dan Kartini juga sangat percaya dengan hal itu Bahwa untuk merubah nasib seseorang Merubah nasib sebuah bangsa juga lewat pendidikan gitu kan Dan kita dengan pendidikan gak penting lagi tuh Terus soal kasta gak perlu lagi orang harus menikah muda dan segala macemnya Ada adegan tembok ya Manjat tembok pas udah jadi kayaknya mereka nyaman banget Ayo syurta kamu kayak udah mau pingsan ya naik gitu ya Kamu takut ketinggian apa? Begini loh ya Semua kejadian itu ada penjelasannya Boleh silahkan Jadi tembok itu tuh gak rata Temboknya tuh gini loh lancim Oh iya iya Mudah cet-cet begitu kan Terus ngobrol kan kayak harus menikmati banget Kelihatan Terus not Gitu Tapi oke loh pas udah ngobrol itu oke loh Terus udah gitu tuh banyak semut rang-rang Aduh Aduh Gitu kayak Kalau jaman Kartini dulu Bukan yang semut rang-rang itu Di gini Cuminin Panas Panas ya Aku pengen tau tapi sebagai pemain-pemainnya ya Pas waktu kalian di lokasi itu kan Kalian lagi fokus dengan peran masing-masing Fokus dengan skrip dan lain sebagainya Pekerjaan kalian Tapi setelah nonton kemarin Secara utuh filmnya Apa yang Kamu rasakan Setelah nonton film Kartini Untuk kamu sendiri Aku tuh punya keanehan sendiri ya Tiap kali lagi main film tuh gak mau ngeliat playback Gak mau ngeliat orang preview Edit Gak mau Pas lagi proses syuting kan Terus udah gitu pas nonton tuh kemarin Udah paling depan Pake konde Jadi aku kurang nyaman nonton Tapi Ada konde kehaleng Iya Terus aku tuh kayak Gengsi banget Mau nangis tuh Gengsi gitu Tapi gak tertahankan Terus begitu merinding-merinding sendiri Terus kayak tambah sayang sama mereka gitu loh Kayak gemes Bondingnya jalan terus Terus kan kalau dia agak rese ya Dan gue jadi sebelah-benaran juga Sebenarnya Oh sama mas selamat ini Jadi sebel beneran Oh setelah nonton Gak ada Tapi gak pas Sampai hari ini dia sebel Mereka semua sama gue Masa Kamu tuh gemesin loh Limuli-limuli Kamu Oh Kayaknya saya gak mau main lagi Kalau ada Kartini 2 Oh ya Bisa lebih dibuli lagi saya Oh ya Kartini 2 aku nanti yang main Oh tenang Mereka lagi cari dodot yang muat dulu Aku suruh kecil ini dulu katanya ya Oke Kamu setelah nonton Sebagai Kartini sendiri Apa yang kamu dapatkan Dia dapatkan dari Sosok Kartini dari film ini Pesan yang mau disampaikan Dapet gak ke kamu? Dapet banget Jadi pas aku nonton film Kartini Langsung kerasa banget Bahwa Kartini yang kita tampilin tuh Bener-bener fresh banget Dan beda banget dari Persepsi aku Yang dulu aku punya Sejak aku sekolah Kan kita belajar tentang Kartini Itu kan ibu Kartini Kita nyanyi lagunya Terus dari buku PSPB Dan sejarah Kayaknya kok dia Ibu-ibu yang anggun Yang diem Reserve gitu ya Tapi ternyata Kalau di filmnya jadi fresh banget Dan aku sebagai Orang zaman sekarang Sangat bisa relate sama dia Karena justru dia progresif Dan ceriwis Dan ekspresif banget gitu Jadi sebetulnya Sosok Kartini itu Sama yang sosok perempuan Zaman sekarang kebanyakan Gak terlalu jauh beda gitu Dia ekspresif Mungkin pada zaman itu Tapi yang lain-lainnya Tidak seperti itu Jadi dia dianggap sedikit Aneh, berbeda gitu ya Oke Kalau kamu sendiri aja Kalau menurut aku Ini termasuk film biopik Yang betul-betulnya tuh Pas banget Sangat indah Bisa mendeskripsikan Puisi-puisinya Kartini Lewat karya-karya Kartini Juga pemikirannya dia Kepada yang nonton Jadi semuanya Dari satu film Kelihatan banget Bahwa perjuangannya dia itu Bisa dimengerti Even kita gak terlalu baca Puisi-puisinya Atau buku-bukunya Dan gak membosankan Itu sih yang Paling aku sadari Ketika aku menonton Mas Anung bisa mengemasnya Dengan Canggih berarti Dengan cantik Dengan Dari Sisi kameranya juga bagus Terus Pemain-pemainnya Ini ensemble cast Yang membuat aku Sangat bangga Berada di dalamnya Jadi Termasuk film biopik Yang patut untuk Dinanti Dan semoga nanti Kedepannya dapat Apresiasi yang Iya bener-bener Semoga bertahun lama Kalau Mas Denny Pas sudah nonton filmnya Secara utuh Apa yang kamu rasakan Apa kamu langsung melihat gini Langsung gini Aku gagah banget Nah itu dia pakai kain Aku tuh top banget Atau Duli Tapi sebenarnya enggak gitu Makanya harus nonton filmnya Oke 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 Tapi jadi dapat ya Kamu sempat kesel Sama diri kamu sendiri Nonton filmnya Seperti dapat Wah saya aja pengen saya pukul Tuh lah ya Sagi-sagi Sudah mati saya Cuma ditahan sama temen Oh ditahan sama temen Mungkin karena ditahan sama temen Karena nontonnya pakai kain Ntar melorot Ntar melorot Mas gitu kainnya Takut ya Masih basah Baru disunat itu ya Oke Dicekenin lagi ya Ngapain juga ya Oke Ini ada dari Jogja film Ya syutingnya di Jogja terus ya Ini ada asli Jogja ya mbak ya Asli Jogja Mbak ada mau pertanyaan Pakai bahasa Jowo ya Oke semoga mengerti Sampaihan itu cempluk ya Cempluk ini aku pripon Cempluk-cempluk Oh enggak Cempluk Gue mesti kok ulang Ngerti semua Oke dadah semangat Bu Sarah Sada Yoni pun Kulah badai tanglet Gapapa gak usah pakai ibu juga Gapapa Maksudnya gak usah terus resmi Aku jadi ibu-ibu juga Oh iya Sis aja ya Ya sis Dadah semangat Kulah badai tanglet ini Bagian ingkang paling disenengi Ini kok si ingkang pundi Ada translator sih Ya Jogja juga ya Ya bagian Jogja Sada Yoni Ingkang badai Ingkang badai Harus ingkil ya Enggak Cuma aja deh Mau wakili kita semua Oh langsung tiba-tiba Oh my god Oh my god Ya lo minumnya Kasiannya Gue sering gak melakukan Oh ada lagi Disini Oke Silahkan Gimana ya Bagian yang paling penting Iya Si paling Sing aku paling seneng Singkulah paling seneng Greget Gapapa lupa semua Paling Singkulah paling seneng Gia adegan Sing Singkang pundi Singkulah Masuk kamar pingitan Kayak lo Pingit Aku dikongkong Nginen Melebuni kamar Dikongkong Nginen Dikongkong Nginen Melebuni kamar Pingitan Ini Ini Rukmini Ini Kak Dinam Melebuni kamar Pingitan Nginen Nginen Terus aku bully Terus aku bully Dekongkong Eto'e galak Gitu loh Eto'e galak Eto'e galak Nginen Nyembah sampai apa Pegel Nginen Nginen Ini Eto'e galak Pengen Nginen Bukan 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 Ito'e galak Aku mau kesel Nginen 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 Ito'e galak Nginen Salahku Ingkang pedipun? Ingkang... Ingkang fauzi? Ingkang teh! Enggak, ada bagian scene ini. Scene sedih. Yang kulombo, tempurung. Karena di scene itu, pada saat itu Kartini kan mengajukan syarat ya. Terus aku juga... Enggak ngeti amat omak. Enggak ngeti amat omak. Enggak ngeti amat omak. Enggak lah. Sebenarnya, ini kan aku pribadi ya. Karena pada saat itu, aku nih orangnya susah sedih. Terus jadi sendi, gitu. Apa melebu kemana, Mas? Melebu nggak? Melebu nengarep. Nengarep, melebu. Iya, iya. Lagi, lagi. Buat para penonton, nanti anda bisa lihat subtitlenya. Akan tanya setelah acara ini. Ada lagi pertanyaannya. Sampun, sukses dame film Kartini pun. Sebagi warga Jogja. Dere seneng mawon. Lagi. 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 Langsung kalau cowok-cowok Jawa langsung. Jatuh cinta ya? Iya. Gak tau sih. Cuma langsung kagum. Kagum ya. Kagum dulu, dari situ akan meneruskan ke jatuh cinta. Amin. Gila ya. Oke. Luar biasa ya. Gak diguga juga ya. Memang kemarin gajah-gajah main ya. Itu cinta. Itu cinta. Itu cinta. Itu yang bawa ini tuh. Kan kan ratus. Yang bawa ini tuh menyan ratus itu. Seirang-irang mau. Yang hitam-hitung tak cukup. Kalau kamu ngebayangin kamu main film Kartini, kamu jadi adiknya yang mana? Jangan jadi Kartini-nya ya. Gak mungkin atas juga. Yang angkat ya. Coba, kira-kira adiknya yang mana? Yang belum lahir dulu. Gak kelihatan. Adik anak tetangga lah ya. Ya, adik anak tetangga. Yang tertukar. Yang tertukar. Yang ada di balik pagar. Oke. Terima kasih untuk geng Kartini ya. Dedy, terima kasih aja. Terima kasih. Semoga sehat terus kehamilannya. Dian, thank you juga. Semoga urusan di media selesai cepat selesai. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. Udah bisa ditonton nih sekarang nih. Sudah mulai. Coba ya, itu harus diburu cepat-cepat loh tiketnya. Karena dari kemarin, alhamdulillah kita dapat kabar. Sold out. Sold out di mana-mana. Wow. Alhamdulillah. Nah, sore ini lah kalau gitu kita nonton. Gak usah tau di mana-mana. Jangan sampai aku bikin belakang sendiri loh di rumah loh. Gak lucu ya gue. Oke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Selamat berhati-hati. Bye. Jangan lupa berhati-hati. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa berhati-hati. 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 Jangan lupa berhati-hati-hati. Terima kasih.